Masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Sodara, tim ventilator Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya menciptakan alat Simple and Low Cost Mechanical Ventilator atau Robot Ventilator. Alat ini sangat dibutuhkan masyarakat karena membantu pernafasan pasien COVID-19. Lalu seperti apa robot ini? Berikut liputannya. Terciptanya robot ventilator ini berawal dari minimnya ketersediaan ventilator di sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia. Seperti halnya robot ventilator yang ada di pasaran, robot ventilator ini berfungsi sebagai alat bantu pernafasan. Robot ventilator ini berbasis desain open source dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT Amerika Serikat. Sedangkan untuk sistem elektronik dan sistem monitoringnya dikembangkan sepenuhnya oleh tim ITS. Jadi prinsipnya adalah ini akan ada udara dengan campuran oksigen yang akan ditekan oleh otor. Nah penekanan ini nanti akan tergantung oleh pada parameter. Peak inhalation pressure, kemudian PEEP positive expiration end pressure, kemudian ada bit rate per menit, berapa frekuensi pernafasan, kemudian inhale to acceleration, plus sama riddle volume-nya lebih berapa? Lepas, bisa ditunggu. Harga satu robot ventilator diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Harga ini lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran yang mencapai 800 juta rupiah per unit. Kebutuhannya sangat tinggi, luar biasa untuk wabah COVID ini, karena memang yang diserang adalah paru-paru. Dan dari data tadi, di Jawa Timur itu kebutuhannya baru sepertiga dipenuhi. Itu untuk saat ini, padahal jumlah pasiennya itu meningkatnya eksponensial. Nah dari situ, kawan-kawan IPS untuk mengembangkan ini, karena ini yang fatal terakhir penyelamat nyawa para pasien yang kena COVID. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi inovasi robot ventilator ini, karena inovasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Emil berharap teknologi ini bisa memberikan efisiensi penanganan pasien COVID-19 di Jawa Timur. Kita mengapresiasi Kemenkes yang juga telah memberikan BPFK ruang untuk ikut mendampingi inovasi alat kesehatan. Nah ini tadi, kami juga nanya apa yang bisa disupport dari Pemprov. Kalau memang sudah ada lampu hijaunya, sudah klip-klip, mungkin kita cari dukungan apa dari Pemprov untuk membuat beberapa unit yang bisa di-standbykan sebagai perangkat darurat. Tim pembuat robot ventilator sedang melakukan uji tahap akhir. Jika berhasil, maka robot ini akan diproduksi massal untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan di Indonesia.